Antara budi dan cinta jilid 14. Bab 20 setiap orang pasti akan mempunyai sikap yang aneh dan bodoh. Mereka melukai orang lain untuk melindungi diri sendiri. Orang yang dilukai justru adalah orang yang paling dekat dengannya. Karena mereka lupa, melukai orang yang dekat dengannya berarti melukai dirinya sendiri. Karena itu mereka berusaha tidak melukai diri sendiri bila sudah membuat kesalahan ini artinya dia sama dengan membenci dirinya sendiri. Bila di dunia ini ada neraka, neraka telah ada di sini. Di depan taman bunga, Trisan yang sedang mekar ada di sebuah pekarangan kecil. Di rumah itu ada empat maya terdiri dari ayah, ibu, dan kedua anaknya. Bila Mengxinghun datang lebih awal mungkin masih bisa mencegah kejadian tragis ini, tapi dia datang terlambat. Hari sudah sore, matahari senja tampak seperti darah berwarna, darah yang sudah beku. Darah yang keluar dari tempat yang terluka tampak sudah membeku, Mengxinghun melihat luka-luka yang ada pada mayat itu. Dia berharap mereka masih bisa menceritakan sebuah rahasia sebelum mereka meninggal. Mengapa mereka bisa mati? Siapa yang membunuh mereka Mengxinghun adalah seorang ahli membunuh orang, lebih mengerti orang yang mati daripada orang hidup. Dia sering bertemu dengan orang mati juga sering meneliti ekspresi orang yang sudah mati. Orang yang mati dibunuh oleh golok, biasanya mereka menunjukkan beberapa ekspresi, yaitu kaget, marah dan sedih. Siapapun yang melihat golok yang disabekan ke arah tubuhnya, pasti akan berekspresi yang khas. Tapi mayat suami istri itu tidak sama. Wajah mereka tidak tampak ketakutan juga tidak terlihat marah. Hanya ada kesedihan yang dalam, mereka tampak pasrah. Kelihatannya mereka tidak ingin mati, tapi keadaan yang membuat mereka harus mati. Sebelum mereka mati, mereka tidak merasa kaget dan marah. Sepertinya kematian adalah tanggung jawab mereka dan rasa bakti mereka. Di balik semua itu pasti ada suatu alasan. Mengxinghun berdiri dan melihat matahari yang terbenam, dia tampak sedang berpikir. Sebenarnya hal seperti ini tidak perlu dipikirkan. Siapapun yang melihat mayat-mayat itu, pasti akan menganggap mereka dibunuh oleh laobo. Orang yang berada dalam pelarian sering membunuh orang untuk tutup mulut tapi mengxinghun tidak menganggapnya seperti itu. Dia sudah mengetahui penyebab kematian mereka. Bukan terluka karena bacokan tapi mereka mati keracunan. Racun yang ganas membuat mereka mati. Menurut kebiasaan laobo, dia tidak akan membunuh orang yang sudah terkena racun ganas. Dia bukan orang macam itu, dia pun tidak sebodoh itu. Mengapa mereka bisa mati? Mereka mati oleh siapa? Sudut mat mengxinghun terus bergetar. Bila dia merasa terharu, sudut matanya sering bergetar. Apakah dia sudah mengetahui jawabannya? Jawaban dari rahasia ini. Tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu. Mengxinghun terdiam sebentar, akhirnya dia berjalan dengan perlahan menuju pintu, dengan cepat dia membuka pintu. Begitu pintu dibuka, orang itu sudah berada di balik pintu. Caranya membuka pintu tidak biasa, bila dilihat dengan teliti dari Kelo membuka pintu, maka akan tahu sifat dari Kelo membuka pintunya. Kelo membuka pintu mengxinghun sangat istimewa juga caranya paling aman. Orang yang di luar sangat terkejut. Siapapun yang melihat pintu yang dibuka dengan tiba-tiba dan tidak melihat ada orang dia akan sangat terkejut. Apalagi orang ini sering kaget. Orang yang sering kaget adalah orang yang penakut, mentalnya lebih lemah tapi juga lebih jujur. Mengxinghun menatap tajam mata orang. Bila dia melihat orang yang hidup, pertama-tama yang dilihatnya adalah matanya. Walaupun orang itu sering berbohong tapi matanya tidak akan berbohong. Melihat orang di luar pintu sangat terkejut pelan-pelan mengxinghun keluar dari balik pintu dan bertanya, kau mencari siapa wajahnya seperti Laobo, yang biasanya tidak ada ekspresi, wajah yang tidak berekspresi adalah wajah yang menakutkan. Orang yang berada di luar pintu lebih terkejut lagi. Tanpa sadar dia mundur dua langkah, dari pintu dia bisa melihat ke dalam, dia takut dia salah masuk rumah. Dan itu ternyata benar-benar rumah Ma Feng Zhong, dia sudah sering datang ke sana. Dia menghembuskan nafas dan tertawa. Aku kesini mencari kakak Ma, apakah dia ada Oh, ternyata ini adalah rumah keluarga Ma kau mencarinya ada keperluan apa tanya mengxinghun. Mengxinghun bertanya seperti seorang jaksa di pengadilan yang menanyakan tersangka. Bila kau bertemu dengan orang seperti itu, kau terpaksa harus menjawab dengan jujur semua pertanyaannya. Orang itu terlihat tidak biasa bertarung. Jakunya bergerak naik turun, dengan gemetar dia berkata, Kemarin malam ada yang membawa kereta kuda pergi dari sini dan sampai sekarang belum kembali, Aku hanya ingin bertanya ada kejadian apa, kusirnya seperti apa tinggi dan besar, Apakah di dalam kereta ada orang tanya mengxinghun. Ada, siapa aku tidak tahu, mengapa tidak tahu kata mengxinghun marah. Orang itu karena takut dia mundur lagi, dengan gugup dia berkata, Karena pintu dan jendela kereta ditutup dengan rapat, aku tidak dapat melihatnya, Bila tidak tahu, mengapa kau tahu di dalam ada orang aku melihat kusirnya, Sepertinya dia tidak membawa kereta kosong, kusirnya bagaimana orang ini menelan ludah sebelum menjawab, Kelihatannya dia sangat tergesa-gesa dan tampak takut, Kapan kau melihatnya kemarin malam, kira-kira jam berapa sudah larut malam, Karena aku waktu itu sedang bersiap-siap untuk tidur, jawab orang itu. Bila sudah malam, mengapa kau masih bisa melihatnya dengan jelas tanya mengxinghun. Aku tidak dapat melihatnya dengan jelas, Bila tidak begitu jelas, mengapa kau tahu kusir itu tampak takut aku, Aku hanya mempunyai perasaan seperti itu, Dia mengangkat tangannya kemudian memegang rambutnya karena dia takut, Sepasang tangan ini entah akan diletakkan di mana. Dia tidak pernah ditanya seperti itu, Pertanyaan-pertanyaan itu membuatnya sesak nafas. Dia pun lupa bertanya mengapa mengxinghun terus bertanya kepadanya. Mengxinghun bara membiarkan dia bernafas dan dia segera bertanya lagi, Apakah kau melihat dengan mecuk kepalamu sendiri orang ini mengangguk? Kau melihat kereta kuda itu berlari ke arah mana orang itu menunjuk ke arah timur dan berkata, Kesebelah sana, kau tidak salah melihatnya tanya mengxinghun. Tidak. Karena itu aku kesini untuk bertanya kepada kakak ma karena dia sangat sayang kepada dua ekor kuda itu. Walaupun ada teman baiknya ingin meminjam kudanya hanya untuk berputar saja, Dia tidak akan mengizinkannya. Entah mengapa kali ini dia membiarkan orang yang tidak dikenalnya memakai kereta kudanya? Apakah orang tinggi besar itu adalah orang yang tinggal di sekitar sini? Bukan, dia bukan orang sini. Aku pasti tahu orang yang tinggal di sekitar sini. Apakah kau pernah melihat orang itu? Tidak pernah. Apakah kuda yang dibawanya adalah kudamu? Bukan, kuda itu milik kakak ma. Tanya mengxinghun lagi. Kusirnya tidak kau kenal. Kudanya pun bukan kuda milikmu. Jadi apa hubungannya denganmu? Aku, aku, apakah kau tahu orang yang suka ingin tahu urusan orang lain? Hanya menyulitkan dirinya sendiri. Orang ini terus mengangguk dia membalikan tubuh akan pergi. Diam di tempat orang itu kaget hingga meloncat. Dengan tertawa kecut berkata, Cuan, Cuan ingin menanyakan apa lagi? Apakah kau kesini untuk mencari kakak maya? Dia ada di dalam. Mengapa kau tidak masuk aku? Aku takut. Dengan marah mengxinghun berkata, Kau takut apa? Dia sedang menunggumu. Mengxinghun menyuruh orang itu masuk. Dia sendiri malah keluar dari pintu. Orang itu bengong di dekat pintu. Akhirnya dia masuk juga ke dalam. Dengan cepat dia sudah mendengar suara teriakannya. Mengxinghun bicara sendiri. Orang yang suka mengurus masalah orang lain pasti akan pusing sendiri. Di sudut ada dua batang pipa besi, Tergeletak miring mencuat ke atas. Pipa besi sebagian berada di dalam sumur. Sebagian lagi berada di atas sumur. Pipa ini adalah satu-satunya aliran di mana udara dapat mengalir masuk ke dalam rumah batu itu. Orang di dalam rumah itu walaupun tidak mati karena kurang oksigen, nafasnya mungkin terasa tidak nyaman karena itu di sana tidak dapat memasang api untuk masak. Laobo hanya makan makanan dingin. Feng Feng memotong daging asin dengan tipis, selembar demi selembar disusun di atas piring, disusun seperti bunga supaya enak dipandang. Dia memakai warna sayur untuk memancing selera makan. Dengan tersenyum Laobo berkata, Sekarang kah sudah pandai memotong, sayangnya ini bukan pisau sayur, jawab Feng Feng. Dia mengedipkan matu dan berkata lagi, Aku rasa perempuan harus berlatih kalau memotong sayur bukan berlatih wuhu duan mendau. Oh kata Feng Feng lagi, Bila wuhu duan mendau hanya bisa meminta nyawa orang, tapi berlatih untuk memotong sayur akan membuat seorang laki-laki akan membuat hidup seumur hidup. Ada yang berkata jalan untuk memikat hati laki-laki yang paling cepat adalah melalui perut dan ususnya. Di dunia ini jarang ada laki-laki yang tidak suka makan. Karena itu bila perempuan jago masak, tidak perlu takut tidak mendapatkan suami. Laobo tertawa lagi, Ku kira kau masih anak-anak. Siapa sangkakah sudah menjadi seorang perempuan dewasa? Feng. Feng mengambil dua buah guotie dan disatukan dengan sepotong daging asin, dia menyuapkan makanan itu ke dalam mulut Laobo, tiba-tiba dia berkata, Ada orang yang berkata perempuan berdandan untuk menarik perhatian laki-laki, aku merasa kalimat ini harus diganti, bagaimana kera mengubahnya kata Laobo. Kalimatnya harus seperti ini perempuan memasak untuk menarik perhatian laki-laki, kata Feng Feng. Dengan mengedipkan metode dia berkata lagi, Bila perempuan tidak suka kepadamu, disuruh memasak pun tidak akan menolaknya. Laobo tertawa terbahak-bahak dan berkata, Benar, perempuan hanya mau memasak untuk laki-laki yang dicintainya, ini sudah terjadi sejak dulu. Feng Feng berkata, laki-laki hanya mau membeli pakaian untuk perempuan yang dia cintai, bila dia tidak mencintainya disuruh membeli kain cacat pun tidak akan bilang mahal. Dengan tertawa Laobo berkata, Aku tahu banyak tentang laki-laki walaupun dia tidak mencintai istrinya, dia tetap akan membelikan baju untuk dipakai istrinya, karena dia membeli baju bukan untuk istrinya, lalu untuk siapa? Untuknya sendiri, demi menjaga wajahnya, sebenarnya di dalam hatinya dia hanya ingin istrinya memakai daun saja, tidak perlu membeli baju terus. Laobo tertawa terbahak-bahak dia mulai merasa selera makannya bertambah. Feng Feng mengambil sepotong daging asin menyuapi Laobo lagi dan berkata, Kalau aku minta dibelikan baju, apakah kau akan membelikannya untukku? Tentu, kalau begitu kau harus makan sayur balok, mengapa harus makan sayur balok? Tanya Laobo. Karena jika kau ingin aku memakai baju daun, maka aku akan memberikan sayur balok kepadamu. Laobo tertawa terbahak-bahak lagi. Sudah lama dia tidak tertawa seperti itu. Sesudah dia tertawa, daging masuk lagi ke dalam mulutnya. Laobo terpaksa memakannya, tiba-tiba Laobo bertanya, Tadi kau terus membuatku marah, mengapa sekarang berubah Feng Feng mengeditkan matanya dan bertanya, Apakah benar aku berubah sekarang kau berusaha membuatku banyak makan dan mencari care supaya aku senang? Feng Feng menundukkan kepalanya, setelah lama dia menghela nafas dan berkata, Mungkin aku sudah mengerti satu hal, hal apa di rumah ini hanya ada kita berdua. Kalau kau tidak gembira, aku pun akan ikut sedih. Kalau aku ingin gembira, aku harus membuatmu gembira dulu. Dia mengangkat kepalanya memandang Laobo dengan perlahan. Dia berkata, Seseorang dalam keadaan apapun harus mencoba membuat dirinya gembira, Apakah benar Laobo mengangguk? Dengan tersenyum Laobo berkata, Tidak ku sangkakah semakin pintar, Sebenarnya perempuan itu pintar, Bila dia sudah tahu tidak dapat mengalahkanmu, Dia akan menyerah. Bila kau tidak mau dikalahkan oleh perempuan kau harus mengalahkan dia. Bila kau bersama perempuan saja, Hanya ada dua jalan, Jangan berharap ada jalan ketiga. Laki-laki yang pintar pasti tahu harus memilih jalan yang mana, Karena itu kau jangan kalah. Kalah artinya adalah angkat tangan. Bila kau kalah satu kali, Kau akan selalu dikalahkan. Bab 21 air sumur sangat dingin, Dengan pelan Feng Feng minum segelas air itu, Kemudian dia berkata, Kalau memang benar-benar harus hidup di sini seumur hidupku, Boleh juga, Apakah kau bersedia Feng Feng mengangguk? Menarik nafas kemudian berkata, Hanya sayang kita tidak dapat hidup tenang di sini, Mengapa karena mereka akan mencari kita? Mereka, Siapa tanya Laobo lagi? Mereka mungkin musuhmu, Mungkin juga mereka adalah temanmu sendiri, Aku sudah tidak mempunyai teman, Pada saat Laobo berkata seperti itu, Wajahnya datar tidak ada ekspresi, Seperti menganggap hal itu adalah masalah yang sepele. Siapa yang tahu, Kita masih mempunyai teman atau tidak? Teman sejati biasanya tidak terlihat, Tapi pada saat kau menghadapi bahaya dan kesulitan, Mereka akan muncul, Kata-kata Feng Feng tidak salah. Teman sejati dan musuh dalam selimuk biasanya tidak terlihat, Dan bahkan tidak akan menyangka mereka siapa. Laobo tiba-tiba teringat kepada Luksilang Cuan, Dia tidak menyangka Luksilang Cuan akan menjadi musuhnya dan tega mengkhianatinya. Sekarang Laobo tidak tahu siapa teman yang dapat sehidup semati dengannya. Laobo melihat tangannya dan berkata, Walaupun aku mempunyai banyak teman, Mereka pun tidak dapat mencari hingga kemari, Apakah mereka tidak dapat menemukan kita benar? Aku ingat dulu kau pernah mengatakan, Di dunia ini tidak ada yang mustahil, Ya, aku memang pernah berkata seperti itu. Feng Feng berkata lagi, Pada saat kau mengatakan kalimat ini, Aku terjatuh dari tempat tidur ke dalam sebuah lubang yang dalam, Pada waktu itu perasaanku sepertinya dunia terbelah menjadi dua, Apakah kau tidak menduga benar? Aku tidak menduganya karena Luksilang Cuan menjamin bahwa kau tidak dapat melarikan diri lagi. Bila tidak aku pun tidak mau menyiakan semua permintaannya, Feng Feng melihat Laobo, Tidak terlihat rasa malu dari wajahnya, Dia melanjutkan lagi, Aku dibeli oleh mereka untuk mencelakaimu Karena aku adalah orang yang memiliki harga, Asal kau berani membayar dengan harga tinggi, Apapun akan ku lakukan, Apakah kau tidak merasa malu? Atau sedih? Tanya Laobo, Mengapa harus sedih? Di dunia ini banyak orang yang memiliki harga, Ada yang tinggi dan juga yang murah, Tiba-tiba Laobo tertawa dan berkata, Kau salah. Di dunia ini walaupun kau mengeluarkan uang dengan harga berapapun juga tidak akan bisa membeli orang itu, Apakah maksudmu orang bermargama itu seperti Sanju? Kata Laobo. Sanju, apakah yang kau maksud adalah raksasa buta itu benar? Apakah dia sudah melakukan banyak hal untukmu? Apa yang sudah dia lakukan? Kalian tidak akan sanggup membayangkannya, Kata Laobo. Apakah dia sudah menunggumu setian lama di bawah sana? Sudah 13 tahun, Dia hidup sendiri di bawah tanah yang gelap. Perasaannya hidup di sana, Tidak dapat dibayangkan oleh siapapun, Pertama kalinya Matt Laobo tampak bercahaya, Cahaya yang memancarkan rasa terima kasih, Dengan pelan dia berkata, Dulu dia pun seperti dirimu, Mempunyai sepasang Mattu yang terang, Bila orang yang hidup di dalam kegelapan selama 13 tahun, Matamu akan seperti kelelawar, Kata Feng Feng lagi, Bila kau menyuluhku berbuat seperti itu, Aku lebih memilih untuk mati, Di dunia memang banyak hal yang lebih buruk daripada kematian, Dan lebih menyedihkan lagi. Mengapa dia harus menahan kesedihan yang begitu dalam? Karena aku ingin dia yang melakukannya, Apakah hanya itu alasannya memang hanya itu, Pada saat Laobo mengatakan dua kata itu, Matt Laobo terlihat sangat sedih. Aku masih tidak mengerti, Mengapa dia bisa tepat menolong mutanya Feng Feng. Jangan lupa, Orang buta pendengarannya lebih tajam, Apakah dia selalu mendengar benar? Dia selalu mendengar dan menunggu, Tiba-tiba wajah Feng Feng memerah dan bertanya, Kalau begitu, apakah dia juga mendengar pada waktu di tempat tidur kita? Laobo mengangguk. Wajah Feng Feng tambah merah lagi, Mengapa kau tidak takut dia bisa mendengarnya? Laobo terdiam lama baru berkata, Aku sendiri pun tidak menyangka, Bisa terjadi hal itu. Feng Feng menundukkan kepalanya. Laobo menatapnya dan berkata, Selama puluhan tahun ini, Kau adalah perempuan pertamaku. Feng Feng memegang tangan Laobo dengan erat. Tangan Laobo kurus namun kuat. Bila memegang tangannya akan merasa dia masih muda. Apakah kau menyesal? Tanya Laobo. Aku tidak menyesal. Kalau aku menyesal aku tidak akan mengenalmu. Menurutmu aku orang yang bagaimana? Tanya Laobo lagi. Aku tidak tahu. Yang aku tahu, Bila masih ada orang yang memakai uang untuk mencelakaimu. Berapapun harga yang ditawarkan aku tidak akan mau melakukannya lagi. Laobo melihat Feng Feng dengan lama. Kemudian Laobo menghela nafas dan berkata, Aku sudah tua, Masih bisa bertemu dengan perempuan seperti dirimu. Aku tidak tahu apakah ini suatu keruntungan atau malah sebaliknya. Siapakah yang bisa menjawab pertanyaan ini? Tidak ada. Tangan Feng Feng lebih erat lagi memegang tangannya tapi tubuhnya tetap gemetaran. Kau takut? Tanya Laobo. Aku dengar yang mengganti Sanju adalah Feng Lao benar. Apakah Feng Lao R akan setia kepadamu? Apakah di dunia ini banyak orang yang rela mati untukmu ada, Dan kau masih percaya kepadanya? Tanya Feng Feng. Ya, mengapa karena teman sejati tidak membutuhkan banyak teman, Satu saja sudah cukup, Tiba-tiba Feng Feng memeluk Laobo dan berkata, Aku tidak mau menjadi temanmu, Aku ingin menjadi istrimu. Walaupun kita berada di sini atau di luar sana, Walaupun akan terjadi sesuatu kepadamu, Aku akan tetap menjadi istrimu, Orang tua yang sudah lama sendirian, Sudah sekarat dan sudah tidak mempunyai jalan keluar, Ternyata masih bisa bertemu dengan perempuan seperti Feng Feng. Kecuali memeluk dengan erat, Dia tidak dapat melakukan apa-apa lagi. Fang Lao R menjadi kusir dan Sanju duduk di sisinya. Fang Lao R orangnya pendek tapi gesip, Dia adalah seorang kusir yang ahli. Bila dia sedang mengendarai kereta kudat, Tidak ada kereta lain yang dapat mengejarnya. Tapi saat ini dia sedang tidak bisa berkonsentrasi. Matanya tampak tidak tenang seperti banyak pikiran. Tiba-tiba Sanju bertanya, Memikirkan sesuatu? Apakah kau sedang? Matanya tampak tidak tenang, Mengapa kau bisa tahu Fang Lao R terkejut? Jawabannya sudah menjawab pertanyaan Sanju. Tapi itu hanya terjadi sebentar, Wajahnya langsung berubah seperti merasa terhina dan tampak dingin. Kemudian dia bertanya, Apakah kau dapat melihatku dengan dingin? Sanju menjawab, Aku tidak dapat melihat, Tapi aku dapat merasakan. Kadang-kadang ada hal yang tidak perlu dilihat oleh mata. Fang Lao R melihatnya, Melihat tubuhnya yang keras seperti besi, Sikap Fang Lao R langsung berubah. Seseorang yang memiliki tubuh dan wajah yang keras seperti besi terbayang kepalan tangannya pun keras. Fang Lao R menarik nafas dan tertawa kecup kemudian berkata, Aku sedang memikirkan sesuatu, Kadang-kadang aku curiga apakah orang buta lebih pintar dari orang yang normal, Apakah benar kau sedang memikirkan hal itu? Tapi aku tahu kau sedang memikirkan apa, Kata Fang Lao R, Coba kau pikir, Mengapa kita capek-capek hanya membawa kereta kosong untuk melarikan diri? Mengapa tidak mencari tempat untuk beristirahat saja dan kita masih bisa minum arak dan bersenang-senang? Metu Fang Lao R terus berputar, Sekarang dia memandang Sanju, Mencari tahu apa yang sedang dipikirkannya, Tapi dia tetap tidak tahu isi hati Sanju. Karena itu dia coba-coba bertanya, Kelihatannya kau bisa minum dulu memang begitu, Apakah sudah lama kau tidak minum benar? Sudah lama aku tidak minum sepertinya aku sudah lupa bagaimana rasa arak, Apakah kau tidak ingin minum? Tanya Fang Lao R. Siapa bilang aku tidak ingin minum? Aku tahu di depan sana ada arak yang enak, Juga ada perempuan, Kata Fang Lao R. Sanju tidak bicara tapi wajahnya berekspresi sangat aneh seperti sedang tertawa seperti bukan. Mungkin dia sudah lupa bagaimana Ker, tertawa. Fang Lao R segera berkata, Asalkan kau membawa uang, Perempuan disuruh melakukan apapun dia pasti mau, Apakah cukup dengan 500 cil terak? Metu Fang Lao R menyipit dan dia berkata, Sangat cukup, Bila mempunyai 500 cil terak tapi tidak dapat menggunakannya, Orang itu sangat bodoh, Sanju masih tampak ragu dan dia berkata, Bagaimana dengan kereta ini? Fang Lao R segera memotong kata-katanya, Kita tidak usah mempedulikan kereta ini. Asalkan kau mau dan aku pun mau, Kita berdua yang melakukannya, Orang lain tidak akan tahu, Dan dia berkata lagi, Bila kau masih merasa terbebani oleh kereta ini, Kita dapat menjualnya dan masih bisa mendapat uang. Kita dapat hidup di sini selama 2 bulan dengan enak, Bila sudah lewat 2 bulan bagaimana? Tanya Sanju. Fang Lao R menepuk pundaknya dan berkata, Jadi orang hidup senang dulu, Dalam 2 bulan kita tidak perlu memikirkan apapun, Orang yang terlalu serius adalah orang yang bodoh, Sanju terdiam lama dan menjawab, Baiklah, kita pergi. Hanya, hanya apa? Tanya Fang Lao R. Apakah kau tidak takut ada yang menanyakan kereta itu aja? Fang Lao R berubah, Artinya, Walaupun kita menjual kereta ini atau bahkan tidak menjualnya, Pasti akan ada orang yang mengikuti kereta ini untuk mencari kita, Bila kita memusnahkan kuda dan keretanya, Tidak akan ada orang yang bisa mencari kereta ini, Dia menepuk ikat pinggang yang lebar dan tebal yang terbuat dari kulit yang terikat di tubuhnya dan berkata, Soal uang, kau tidak perlu khawatir, yang lainnya aku tidak punya, aku hanya punya uang, Fang Lao R. Segera tertawa hingga matanya menjadi sipit, Kemudian dia berkata, Baiklah, aku akan menuruti kemauanmu, Berapa lama lagi hari baru gelap sebentar lagi, Aku ingat di sini ada beberapa danau, Benar, kau sudah beberapa kali ke tempat ini, Fang Lao R. Menghentikan kereta itu di pinggir danau, Malam sudah larut, Walaupun siang tempat itu sangat jarang dilewati orang, Apakah di sini ada batu? Tanya Sanchu, Pasti ada, Baiklah sekarang kita mencari beberapa buah batu yang besar, Kemudian masukkan ke dalam kereta, Tidak sulit melakukan hal itu, Kemudian bagaimana? Tanya Fang Lao R. Jalankan kereta kuda ini ke arah danau, Kemudian tenggelamkan, Tiba-tiba Sanchu mengayunkan tangannya, Kepala kuda dipukulnya, Kedua ekor kuda itu tidak mengeluarkan suara sedikitpun, Langsung amruk ke bawah, Mati, Fang Lao R. Hanya bengong, Setelah lama nafasnya baru kembali normal, Dia hanya melihat kilatan-kilatan pisau, Dan kedua ekor kuda itu sudah terpotong menjadi delapan bagian, Udara sarat dengan bau darah gerakannya tidak tergesa-gesa tapi sangat cepat dan mantap, Fang Lao R. Tidak tahan dengan bau itu kemudian muntah-muntah, Dengan dingin Sanchu bertanya, Apakah kau muntah yang dimuntahkan oleh Fang Lao R. Adalah air empedu? Kata Sanchu lagi, Bila sudah selesai muntah cepat gali lubang untuk mengubur kedua ekor kuda ini dan juga muntahanmu, Lebih baik kita ikatkan pada sebuah batu besar kemudian kita tenggelamkan ke dasar danau, Jadi kita tidak perlu bersusah payah lagi, Kata Fang Lao R. Kalau begitu kita sudah meninggalkan jejak, Memang dia bila melakukan sesuatu pekerjaan sangat bersih dan tidak pernah meninggalkan jejak. Bila bangkai kuda ditenggelamkan ke dasar danau lama kelamaan akan membusuk, Bila sudah membusuk bangkai kuda itu akan mengapung dan segera akan diketahui oleh orang lain. Ini hanya jalan alternatif singkat saja jadi lebih baik tidak melakukannya. Fang Lao R. Menarik nafas dan berkata, Tidak ku sangka orang yang tinggi besar seperamu bisa bekerja dengan teliti, Aku memang harus teliti, Mengapa aku sudah berjanji kepada Lao Bo membiarkan orang lain mengejarku? Tidak. Akan. Wajah Sancu berekspresi sangat aneh lagi dengan pelan dia berkata, Bila aku sudah berjanji kepada Lao Bo dalam keadaan seperti apapun, Aku pasti akan menepati janjinya, Apalagi yang kau janjikan kepada Lao Bo tanya Fang Lao R. Dengan perlahan Sancu berkata, Aku masih berjanji bila aku tidak jujur, Dia boleh mengambil nyawaku, Wajah Fang Lao R. Segera berubah dan mundur sambil berkata, Aku tadi hanya bergurau, Aku tidak mengatakan hal yang sebenarnya, Sancu memotong kata-katanya dengan dingin, Mungkin kau hanya bergurau, Tapi aku tetap harus berhati-hati, Aku tidak akan memberi kesempatan siapapun untuk mencelakai Lao Bo, Fang Lao R. sudah mundur, Sepuluh langkah keringatnya mengalir deras, Tiba-tiba dia berlari sangat kencang, Larinya segera terhenti begitu golok Sanju sudah menyusul larinya, Begitu melihat kilau golok itu, Fang Lao R. terpaku di pohon hidup-hidup, Tangan dan kakinya terasa kram, Dia mati, Suara teriakannya seperti suara ringkik kuda di tengah malam yang sunyi, Lubang digali lebih dalam dan lebih lebar, Sanju menguburnya, Tanah yang lebih dibuang ke danau, Kemudian dia berlutut menghadap ke arah selatan, Dia tidak tahu dewa apa yang berada di selatan, Dia hanya tahu bahwa Lao Bo ada di bagian selatan, Bagianya Lao Bo adalah dewa, Pada saat dia berlutut, Air matanya mulai mengalir 13 tahun yang lalu, Dia sudah mengabdikan hidupnya untuk Lao Bo, Dia sudah siap mati dan sekarang ini keinginannya baru terkabul, Air matanya masih mengalir kemudian dia berkata, Sebenarnya aku ingin membawa kereta ke tempat yang lebih jauh lagi, Tapi sayang aku buta, Jadi aku hanya bisa mati, Tidak ada yang tahu mengapa dia rela mati demi Lao Bo, Hanya dia sendiri yang tahu, Seorang raksasa seperti dirinya tidak bisa hidup normal di masyarakat, Dia ditakdirkan mengalami kesedihan seumur hidup, Dan tidak mendapat kehangatan sedikitpun, Tapi Lao Bo telah menolongnya, Memberi dia kehangatan dan rasa persahabatan, Baginya hal ini lebih berharga dari harta apapun, Baginya ini sudah cukup alasan untuk berkorban demi Lao Bo, Dia hidup untuk membalas budi, Kadang-kadang dengan memberi sedikit kehangatan, Orang akan berterima kasih seumur hidupnya, Asal kau memberi sedikit kehangatan akan menerima kegembiraan seumur hidupnya, Sayangnya tidak semua orang dapat memberi kehangatan, Mereka lebih senang mengejek dan menghina, Membuat orang yang diejeknya menjadi dendam, Sancho dengan pelan berdiri berjalan menuju danau dan masuk ke tengah-tengah danau, Air danau sangat dingin, Pelan-pelan dia tenggelam, Dia meraba mencari kereta kuda itu, Dengan sekuat tenaga dia mulai mendorong kereta itu ke tengah danau, Kemudian dia membuka pintunya dan masuk ke dalam kereta, Dia duduk berhimpitan dengan batu-batu itu dan menutup pintu, Setelah itu dia menancapkan pisau ke jantungnya sendiri, Pisau tertanam ke dalam jantung yang tersisa hanya gagangnya saja, Dia memegang pisau itu hingga jantungnya berhenti berdenyut, Pisau tidak membuat luka yang lebar karena itu lukanya tidak mengeluarkan darah, Darah yang keluar sedikit itu sudah bercampur dengan air danau, Air danau tetap berwarna hijau dan tenang, Siapapun tidak akan ada yang tahu ada sebuah kereta di dalam danau dan juga tidak tahu di dalam kereta ada mayat, Lebih-lebih tidak tahu hati yang jujur dan baik ada pada tubuh orang yard menakutkan itu, Tidak ada jejak yang bisa ditelusuri, Kuda, kereta kuda, Sanju, dan Fang Lao Air sudah lenyap dari dunia karena itu jejak laobo ikut lenyap juga, Bab 22 seorang perempuan yang pintar, Bila dia mau, dia bisa menyulap tempat yang buruk bisa menjadi rumah yang hangat dan menyenangkan, Feng Feng adalah seorang perempuan yang pintar, Tempat itu sebenarnya sangat buruk tapi sekarang sedikit demi sedikit mulai ada perubahan, Boleh dikatakan sudah mirip rumah yang benar, Setiap benda disusun dengan rapi, Daging asin dan ikan asin digantungkan dan ditutup oleh seperai yang putih dan bersih, Ma Feng Zhong menyiapkan banyak makanan untuk laobo, Begitu juga dengan baju dan seperai, Bila Feng Feng sedang sibuk, Laobo hanya melihatnya dari pinggir, Dari matanya laobo terlihat sangat senang, Laki-laki sangat menyukai perempuan yang senang bekerja, Karena dia akan merasa bahwa perempuan itu menyukai dia dan benar-benar dimiliki oleh laki-laki itu, Feng Feng dengan lingan memutar tubuhnya dan tertawa kemudian dia berkata, Bagaimana sangat baik, Sebaik apa tanya Feng Feng, Seperti sebuah rumah tinggal, Benar, tempat ini seperti rumah, Rumah untuk kita berdua, Laobo melihatnya, Wajahnya yang berseri-seri ditambah dia masih muda, Dia ikut merasa menjadi muda juga, Kata Feng Feng, Di dunia banyak keluarga kecil, Ada suami dan istri, Sebuah rumah yang mungil, Tidak perlu mengkhawatirkan makanan, Tidak perlu takut kedinginan, Dengan puas dia menghela nafas dan berkata, Perempuan manapun bila sudah mempunyai rumah seperti itu, Dia akan merasa puas dan cukup, Laobo tertawa dan berkata, Hanya sayang suaminya adalah seorang pak tua, Dengan manja Feng Feng berkata, Mengapakah selalu mengira dirimu sudah tua Feng Feng berkata lagi, Suami yang baik bagi seorang perempuan bukan diukur umurnya, Melainkan apakah dia bisa bersikap lembut atau pengertian kepada istrinya, Dan apakah dia itu laki-laki sejati dengan tersenyum Laobo memegang tangan, Feng Feng dengan erat, Selama ini ada yang menganggap dia adalah teman baik, Seorang laki-laki berjiwa kesatia, Tapi dianggap sebagai suami yang baik adalah untuk pertama kalinya, Istrinya pun seperti Feng Feng, Pintar, lembut, cantik, Tapi dalam setahun dia hanya melewatkan beberapa malam bersamanya, Begitu hidupnya mulai tenang dan bisa menikmati keberhasilannya, Istrinya meninggal karena terlalu banyak berpikir, Hingga akhir hayatnya dia tidak merasa menyesal dan tidak pernah meminta apapun, Satu-satunya yang dia minta adalah Laobo harus menyayangi kedua anaknya, Tapi dia tidak mengabulkannya, Dia bukan suami yang baik juga bukan ayah yang baik, Laobo milik semua orang tapi dia tidak mempunyai waktu untuk mengurus kedua anaknya, Begitu teringat kepada kedua anaknya, Hati Laobo terasa sedih, Anak laki-lakinya sudah dikubur di bawah pohon bunga cerisan, Dan putrinya, Laobo tidak mengerti hati Santi, Belum pernah mengetahui bagaimana Kero Santai bisa bahagia, Yang dia tahu dia hanya memikirkan nama baiknya sendiri, Mengapa orang yang sudah tua, Baru benar-benar bisa menyayangi anak-anaknya, Apakah karena sudah terkurung dan tidak ada jalan keluar, Dia baru merasa menyesali kesalahannya, Laobo menarik nafas dengan panjang dan berkata, Aku bukan suami yang baik, Dulu bukan sekarang pun begitu, Dengan manja Feng Feng berkata, Aku tidak ingin tahu tentang masa lalumu, Hanya sekarang kau, Laobo menggelengkan kepalanya dan berkata, Sekarang bila aku berusaha menjadi suami yang baik pun sudah tidak ada waktu lagi, Mengapa tidak ada waktu lagi? Bila kau mau pasti bisa, Sayang ada hal yang aku tidak suka tapi harus aku lakukan, Laobo memandang ke tempat jauh, Wajahnya berubah menjadi serius, Feng Feng melihat sorot matanya tanpa ketakutan dan dia berkata, Apakah kau akan membalas dendam? Laobo tidak menjawab, Feng Feng bertanya lagi, Mengapa kau harus membalas dendam? Sebaiknya lupakan saja, Tidak bisa mengapa titik mengapa? Bila aku tidak membalas dendam, Hidupku seperti orang mati, Aku tidak mengerti, Kata Feng Feng, Kau tidak akan mengerti, Gigi dibayar dengan gigi, Darah dibayar dengan darah, Ini adalah prinsipnya dari dulu, Juga prinsip seorang pesilat, Bila dia tidak melakukannya, Artinya dia adalah seorang penakut dan pengecut, Dan pasti akan dicertawakan oleh orang lain dan di EJ juga, Dia akan dihina hingga dia merasa malu, Hidup bila dihina dan dipandang sebelah mata, Untuk apalagi hidup di dunia ini, Dengan pelan Laobo berkata, Bila aku diberi kesempatan hidup sekali lagi, Aku tidak mau menjadi aku yang sekarang, Sekarang aku ingin berubah pun sudah tidak bisa lagi, Feng Feng mengangkat kepalanya dan berkata, Bila kau hidup sekali lagi, Kau tetap tidak akan berubah, Karena kau ditakdirkan memang untuk menjadi orang seperti ini, Kau memang ditakdirkan menjadi Laobo, Suara Feng Feng menjadi lembut dan berkata, Mungkin aku pun tidak berharap banyak kau bisa berubah, Karena aku suka dengan kau yang sekarang, Walau baik atau buruk kau adalah seorang ksatia, Kata-kata Feng Feng tidak salah, Laobo adalah Laobo, Selamanya adalah Laobo, Selamanya tidak bisa berubah juga tidak ada yang bisa menggantikannya, Walau hidup ini baik atau buruk, Dia tetap akan ada di dunia ini, Laobo berbaring wajahnya tampak datar, Bila dia sedih dia akan seperti itu, Dia sekarang menahan rasa sakit, Dikunggung seperti ada jarum yang menusuk, Feng Feng melihatnya dengan lembut dan bertanya, Apakah lu kamu bisa sembuh Laobo mengangguk? Apakah setelah sembuh, Kau akan keluar Laobo mengangguk lagi? Aku khawatir kau sendiri tidak bisa melawan mereka dengan terpaksa Laobo menjawab sambil tertawa, Dari dulu aku berjuang seorang diri, Waktu itu kau mempunyai dua pembantu yang baik, Kau tahu tanya Laobo. Aku hanya mendengar sekilas, Feng Feng tertawa dan melanjutkan, Sebelum bertemu denganmu, Aku sudah banyak mendengar tentang dirimu, Laobo memejamkan matanya, Dia tidak mau bicara lagi. Apakah dia pun akan seperti Feng Feng mengkhawatirkan hal ini? Tapi Feng Feng masih terus bicara, Aku tahu, Yang satunya bernama Lumen Tian dan satu lagi bernama Yikian Long, Mereka berdua malah mengkhianatimu. Tapi sejak awal mereka sudah melakukan banyak hal untukmu, Dengan kesal Laobo bertanya, Kau masih tahu apalagi aku tahu sekarang kau sudah tidak bisa mencari orang seperti mereka lagi? Laobo menarik nafas dan berkata, Perempuan sangat aneh, Hal yang tidak perlu diketahui tapi mereka tahu semua, Hal yang seharusnya mereka tahu, Mereka malah tidak tahu. Feng Feng mencoba memancingnya dengan pelan dia berkata, Apakah kau tidak ingin mendengar hal ini? Apakah kau kira aku suka membicarakan hal ini? Kau tidak perlu membicarakan hal ini lagi? Sebenarnya aku pun tidak mau membicarakan hal ini, Aku memilih kata-kata yang tepat, Tapi sekarang, Tiba-tiba air mati Feng Feng menetes, Dia berteriak, Mengapa aku tidak boleh bicara? Kau adalah suamiku, Hidupku sudah kuserahkan padamu. Aku hidup atau mati hanya untuk dirimu, Akhirnya Laobo membuka matanya, Keadaan seperti ini membuat laki-laki tidak tega. Feng Feng menangis terseduh-seduh di dada Laobo, Air matanya sudah membasai baju Laobo. Masih dengan menangis Feng Feng berkata, Aku hanya ingin tahu, Setelah keluar dari sini, Berapa persen kau bisa menang Laobo menetuk-netuk pundak Feng Feng dan menjawab, Apakah kau tahu? Kata-kata yang jujur lebih menyakitkan untuk didengar aku tahu. Tapi aku harus tetap bicara, Setelah lama Laobo bicara lagi, Aku adalah seorang penjudi, Biasanya penjudi selalu menyisakan barang taruhan untuk taruhan berikutnya, Tapi kali ini semua barang taruhanku sudah habis, Apakah kali ini taruhannya sangat besar? Tanya Feng Feng. Laobo tertawa, Tawanya sangat sedih dan dia berkata, Taruhan terakhir biasanya adalah taruhan yang paling besar. Apakah kau tidak takut barang taruhanmu akan habis dimakan oleh mereka sekarang? Belum tahu tapi dadu sudah dilempar, Siapa yang mendapat angka lebih besar mereka? Jawab Laobo. Tubuh Feng Feng menjadi gemetar, Dengan menangis dia berkata, Sebelum mereka memakan habis semua, Kau harus mencari care untuk mengambil barangnya kembali. Laobo menggeleng-gelengkan kepalanya dan berkata, Sekarang sudah tidak keburu lagi, Mengapa? Tanya Feng Feng. Karena barang taruhannya tidak ada di sini, Ada di mana ada di V.I. Feng Bao. Feng Feng sangat terkejut dan berkata, Apakah V.I. Feng Bao adalah pusat dari Wan Penguang? Laobo mengangguk dan menarik nafas? Waktu itu aku mengira Wan Penguang adalah musuhku satu-satunya. Feng Feng ikut menghela nafas dan berkata, Aku ingat ada orang yang mengatakan, Teman baik dan musuh baru terlihat setelah saat-saat terakhir. Laobo tertawa kecut dan berkata, Kau pasti ingat sebab kalimat ini karena aku yang mengatakannya, Mengapa kau memasang taruhan di tempat lain? Begitu tangan dikeluarkan kau akan segera dimakan, Karena aku sudah memperhitungkan dia tidak bisa makan taruhanku. Apakah taruhannya terlalu besar? Tertanya Feng Feng. Besar kecil tidak masalah yang penting tidak ada yang tahu kita bertaruh di sebelah mana, Mengapa karena taruhan ini aku taruh di belakang, Aku tidak mengerti, Aku sudah menentukan tanggal tujuh nanti, Aku akan membawa orang-orang menjadi empat jalan untuk menyerang dari depan, Untuk orang lain sepertinya ini memang taruhanku, Taruhan ini adalah taruhan yang dapat dilihat, Sebenarnya apakah kau masih ada taruhan lain yang lebih besar benar? Kau bertaruh apa? Tanya Feng Feng. Dalam beberapa tahun ini, Tidak ada yang tahu aku sudah melatih suatu kelompok anak muda, Anak muda-anak muda biasanya lebih berani untuk bertarung. Aku menamakan kelompok ini sebagai kelompok harimau. Karena mereka seperti harimau yang baru lahir, Mereka tidak takut kepada apapun, Anak muda biasanya kurang pengalaman, Memang pengalaman itu sangat penting, Tapi pada saat di lapangan keberanian adalah yang paling penting, Apakah kau melatih mereka untuk pertarungan kali ini? Lao Bo mengangguk dan berkata, Kami sudah berlatih selama beribu-ribu hari untuk bertarung suatu hari, Dan pertarungan kali ini untuk mereka sangat penting, Aku masih belum mengerti, Kata Feng Feng. Aku sudah berjanji kepada mereka, Bila kali ini kami menang, Orang-orang yang hidup dihadiahi dengan uang yang berlimpah, Yang dapat mereka nikmati seumur hidup mereka. Bila mereka kalah mereka hanya bisa mati, Mereka pasti percaya karena Lao Bo tidak pernah ingkar janji, Kata Lao Bo lagi, Karena itulah mereka menjadi bersemangat. Mereka bertekad untuk menang, Apakah mereka sudah dikumpulkan di V.I.Feng. Dan bahwa benar, Feng Feng bertanya lagi, Apakah kau berjanji kepada mereka pada tanggal 7? Nanti akan menyerang tanggal pukul 7 siang tepat jam 12, Kau menyerang dari depan dan mereka menyerang dari belakang? Tanya Feng Feng. Akan. Lao Bo mengangguk dan berkata, Walaupun aku belum pernah membaca buku mengenai taktik perang, Tapi aku tahu bila menyerang dari depan dan belakang, Menggunakan taktik suara ada di timur tapi menyerang di barat, Seperti dalam keadaan kosong kita isi tempat itu menjadi padat. Saat mereka belum siap saat itu kita menyerang. Ini adalah taktik perang, Feng Feng tertawa, Kau bilang mereka seperti harimau yang baru lahir dan percaya mereka akan menang. Dengan semangat seperti ini para prajurit yang berada di Fei Feng. Bao yang tua dan lemah tidak akan bisa menahan serangan mereka, Yang berjaga di Fei Feng Bao bukan prajurit yang tua dan lemah, Tapi karena sudah puluhan tahun tidak ada yang berani menyerang, Mereka biasa hidup tenang, Hal ini membuat mereka tidak siap dan lengah, Seperti seekor kuda yang paling bagus tapi bila sudah lama tidak dilatih untuk berperang, Mereka akan menjadi gemuk dan tidak dapat lari. Bao Bao melihat Feng Feng dengan tersenyum berkata, Kau semakin pintar dan cepat mengerti, Dia merasa mengobrol dengan Feng Feng adalah hal yang sangat menyenangkan Karena apa yang dia katakana bisa dimengerti oleh Feng Feng. Bagi seorang yang tua dan kesepian, Hal ini sangat penting. Feng Feng menarik nafas panjang dan berkata, Sekarang aku baru mengerti mengapa kau begitu yakin, Tapi hati Lao Bao sudah tidak mempunyai keberanian lagi, Dengan pelan dia berkata, Aku lupa dengan kata-kataku sendiri, Apa dengan berat Lao Bao menjawab, Seseorang walaupun sudah melakukan banyak hal dia tetap tidak bisa percaya diri, Wajah Feng Feng ikut sedih, Pelan-pelan dia mengangguk dan berkata, Sekarang kau sudah mengerti, Mungkin taruhan itu akan dimakan orang, Aku tidak menceritakan semuanya kepada Lux yang cuan, Tapi dia sudah curiga, Dia pasti tidak akan melepaskan mereka. Apakah prajurit di sana tahu sudah terjadi perubahan di sini? Walaupun mereka sudah mendengar, Mereka juga tidak akan langsung percaya, Lao Bao tahu mereka percaya kepadanya, Seperti pengikut percaya kepada dewa. Karena Lao Bao adalah dewa mereka, Dewa yang tidak pernah kalah. Karena itu mereka akan menuruti rencana semula, Tetap akan menyerang pada tanggal pukul 7 siang, Kata Feng Feng. Lao Bao mengangguk, Dia terlihat sangat sedih, Karena Lao Bao tahu bagaimana akhir hidup mereka. Pemuda-pemuda ini seperti serangga, Pada saat mereka mendekati api, Mereka merasa mendekati lampu. Mereka mungkin sudah mati dibakar api. Mereka mengira arah mereka sudah tepat. Karena arah itu Lao Bao yang menunjukkan. Lao Bao menundukan kepalanya dan merasa sakit di bagian perutnya. Dalam seumur hidupnya dia baru kali ini merasa menyesal. Ini lebih sakit dari kebencian dan dendam. Feng Feng menundukan kepala dan diam, Dengan sedih dia bertanya, Melatih kelompok harimau pasti menghabiskan waktu dan biaya. Lao Bao mengepalkan tangannya, Kirku sudah menusuk ke dalam dagingnya. Suatu hari nanti dia akan merasa lucu, Walaupun sudah tua tapi kukunya malah cepat panjang. Dengan lama Feng Feng baru bertanya, Apakah kau akan membiarkan mereka? Lao Bao terdiam, Dia berkata lagi, Aku kira dadu yang ku pegang adalah angka 6. Tidak taunya malah mendapat angka 1. Karena itu kau, Seseorang belah hanya mendapat angka 1. Artinya dia akan kalah, Kata Feng Feng lagi, Kau pasti mempunyai kesempatan untuk menang. Sudah tidak ada, Pasti ada, Karena dadu belum dikocok, Teriak Feng Feng. Memang belum ketahuan siapa yang menang, Tapi keadaan sudah tidak dapat berubah, Mengapa kau lupa dengan kata-katamu sendiri? Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin, Aku tidak lupa, Tapi, Feng Feng memotong kata-katanya dan berkata, Mengapa kau tidak menyuruh Ma Feng Zong memberitahu kelompok harimau bahwa rencana sudah berubah? Karena aku sudah tidak berani mencoba-coba, Ini bukan kepercayaanmu. Coba-coba, Dia adalah Orang Laobo tidak menjawab. Dia tidak ingin Feng Feng atau orang lain tahu lebih banyak. Bila Ma Feng Zong tidak mati, Dia tidak akan membiarkan anak istrinya mati duluan. Bila istri dan anaknya tidak mati, Mereka akan membocorkan rahasia Laobo. Perempuan dan anak-anak bukan orang yang tepat, Yang mau menjadi korban untuk menjaga rahasia. Pikiran Laobo lebih memandang ke masa depan, Jadi dia tidak berani mencoba lagi. Dia tidak mau kalah lagi, Karena itu dia hanya bisa menarik nafas dan berkata, Walaupun aku ingin melakukannya, Tapi sudah tidak keburu lagi, Masih ada waktu. Segera Feng Feng berkata, Sekarang baru tanggal 5, Masih ada waktu 20 jam lagi, Cukup bagi kita untuk pergi ke V.I. Feng Bao, Di tempat itu tidak diketahui hari sudah siang atau malam, Bagaimana Feng Feng menghitung hari? Perempuan kadang-kadang seperti binatang, Mempunyai indera ke-6 dalam menghadapi hal-hal tertentu. Laobo mengetahuinya karena itu dia hanya diam. Dia hanya bertanya, Sekarang siapa yang bisa pergi ke sana? Aku jawab Feng Feng mendengar sebuah lelucon. Laobo tertawa. Seperti, Feng Feng melotot dan berkata, Aku juga manusia, Juga mempunyai kaki, Mengapa tidak bisa pergi? Kau tidak boleh pergi, Dengan marah Feng Feng bertanya, Kau masih tidak percaya kepadaku? Aku percaya, Apakah kau mengira aku sangat lemah dan bodoh? Aku tahu kau bukan seperti itu, Jawab Laobo. Apakah kau takut bila aku keluar dari sini akan ditangkap mereka? Laobo mengangguk dan berkata, Bila kau pergi, Hal ini lebih berbahaya untuk Ma Feng Zhong, Aku akan pergi begitu hari sudah gelap, Kata Feng Feng. Hari gelap lebih mudah diketahui daripada pagi hari, Mereka sudah tahu kau sudah pergi, Tidak akan terus menunggu di atas sumur, Luq Siang Chuan adalah orang yang sangat teliti, Kata Laobo. Yang dilakukan oleh Luq Siang Chuan sangat banyak dan penting, Kata Feng Feng. Benar, Kata Feng Feng lagi, Karena itu dia tidak akan menunggu terus di sana, Bukan Laobo mengangguk tanda setuju. Karena itu dia tidak akan menunggu terus di sini, Laobo tampak berpikir dan berkata, Maksudmu walau ada yang menunggu, Aku masih bisa mengatasinya, Apakah kau tidak percaya Laobo menatapnya, Melihat sepasang tangannya yang lembut, Sepasang tangan ini tidak cocok membunuh orang. Setelah bertemu denganku, Kemudian melihat sepasang tanganku, Tentunya kau ingin tahu apakah aku bisa kepandayan, Bukan Laobo mengakui hal ini, Dia melihat sepasang tangan ini tidak pernah berlatih kepandayan, Karena itu Laobo menahannya supaya jangan pergi. Tapi kau melupakan satu hal, Kepandayan tidak selalu menggunakan tangan saja, Tiba-tiba kakinya sudah menendang dengan kuat. Tangan terlatih tidak bisa membohongi Laobo. Tangan yang pernah memegang pedang dan golok pun tidak bisa membohongi Laobo. Tangan bisa menjadi senjata rahasia, Sekali melihat saja Laobo langsung tahu. Tapi yang dilatih Feng Feng adalah tendangan burung Yuan Yang. Karena itu dia dapat membohongi Laobo. Sekarang Laobo baru mengerti mengapa pada saat di tempat tidur kakinya, Begitu kuat. Mungkin sudah lama Laobo tidak dekat dengan perempuan, Tidak pernah tahu bagaimana kaki seorang perempuan. Dalam sekejap Feng Feng sudah menendang sebanyak lima kali, Tendangannya sangat cepat, tepat, dan kuat. Hal ini sudah diketahui Laobo, Begitu berhenti wajahnya tidak merah, Walaupun sudah berkeringat dia tidak merasa lelah. Mete Laobo berkilau, Siapa yang mengajari Mugao Laoda, Dia selalu menganggap perempuan itu harus bisa sedikit kepandaian Supaya tidak dipandang remeh oleh orang-orang, Dia tertawa lagi dan berkata, Kepandaian tidak akan membuat tangan perempuan menjadi kasar, Dan dia masih berkata, Kata karanya berhenti sampai di sana, Wajahnya sudah memerah. Dia masih mengatakan apa tanya Laobo. Feng Feng menundukkan kepalanya dan berkata, Dia masih berkata bahwa kaki seorang perempuan yang kuat akan membuat laki-laki menjadi senang. Laobo melihat kakinya, Mengingat kejadian semalam. Tiba-tiba nafsu wirahi Laobo timbul. Sudah lama dia tidak mempunyai keinginan seperti itu. Tapi Feng Feng menolaknya karena Feng Feng tahu bahwa Laobo masih terluka. Dalam keadaan seperti itu, Sepuluh ribu laki-laki mungkin hanya ada satu yang dapat mengontrol nafsunya. Dan Laobo termasuk orang yang sedikit itu. Laobo menghela nafas dan berkata, Kelihatannya Gao Laode sangat pintar dan menakutkan. Benar, bagi laki-laki, Perempuan yang menakutkan malah membuat mereka semakin tertantang. Laobo tersenyum dan berkata, Aku akan selalu ingat pada kata-katamu. Feng Feng mengeditkan matanya dan berkata, Sekarang kau harus percaya kepadaku. Aku percaya. Dengan tenang Feng Feng berkata, Kalau begitu aku yang akan pergi. Bolahkah tidak boleh? Mengapa? Mengapa teriak Feng Feng? Kau bisa meninggalkan tempat ini, Tapi kau tidak akan bisa mencapai Fei Feng Bao. Karena sepanjang jalan menuju ke sana dipenuhi oleh orang-orang yang berjaga, Kau tidak mengenal mereka, Tapi mereka akan mengenalimu. Aku tidak takut, Kau pasti akan takut. Apakah kau mengira kepandaianku sangat buruk yang aku tahu? Anak buah Luk Siang Chuan ada 50 orang. Mereka bisa menangkapmu, Dan ada 100 orang yang bisa membunuhmu. Laobo pasti tahu. Karena semua anak buah Luk Siang Chuan adalah bekas anak buahnya. Feng Feng menundukkan kepalanya melihat kakinya sendiri, Kemudian dia berkata, Kau bilang 50 orang bisa menangkapku hidup-hidup, Dan 100 orang bisa membunuhku, Karena menangkap satu orang lebih susah daripada membunuh, Hal begitu mudah apakah kau tidak mengerti? Bagaimana bisa kau berkelana di dunia perselatan itu? Artinya mereka tidak akan membunuhku, Benar, Tapi mereka akan mengorek keberadaanku dari mulutmu, Bukankah hal seperti itu? Malah lebih baik Laobo mengeretkan dahinya, Mengapa lebih baik? Bila mereka bertanya, Aku akan menjawab, Kau sudah naik kereta dan melarikan diri, Aku pun akan menunjukkan jalan yang salah, Wajah Feng Feng terlihat sangat gembira, Akhirnya dia menemukan Kau yang tidak terpikir oleh Laobo. Apakah mereka akan mempercayai kata-katamu? Mereka pasti akan percaya, Karena mereka menganggap aku berada di pihak mereka, Mana akan terpikir bahwa aku sudah menjadi milikmu? Dia menundukkan kepala, Wajahnya memerah. Bila mereka bertanya, Bagaimana cara kau melarikan diri, Bagaimana kau menjawabnya, Aku akan mengatakan bahwa kau sudah terluka parah Dan tidak bisa hidup lebih lama lagi, Karena itu kau melepaskan aku, Kemudian dia berkata lagi, Kalau aku berkata seperti itu, Luks yang cuan tidak akan percaya. Karena bila kau mau membunuhku, Aku sudah mati dari awal, Dia menataplah Laobo dengan lembut. Mulutnya tidak bicara lagi, Tapi matanya yang bicara, Mengungkapkan rasa terima kasih dan rasa cintanya kepada Laobo. Laobo pun melihatnya, Setelah lama dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak akan membiarkan kau pergi. Feng Feng menutup wajahnya dengan kedua tangan, Kemudian menangis dan dia berkata, Aku tahu mengapa kau tidak ingin aku pergi, Karena kau tidak percaya kepadaku. Kau takut aku akan mengkhianatimu. Kau titik kau, Apakah kau tidak tahu isi hatiku? Laobo menarik nafas dan berkata, Aku tahu kau ingin pergi, Tapi apakah kau tahu aku tidak ingin kau pergi, Karena semua ini demi dirimu, Aku tidak tahu dan aku tidak mengerti, Teriak Feng Feng. Dengan lembut Laobo berkata, Mungkin sekarang kau sedang mengandung anakku. Apakah aku tega membiarkan kau pergi sendiri ke tempat berbahaya? Laobo masih menyimpan nafsunya dan dia ingin punya anak. Akhirnya Feng Feng tidak menangis lagi dan berkata, Justru mungkin aku sedang mengandung anakmu, Maka aku harus pergi, Mengapa karena aku tidak mau bila anak ini lahir? Dia sudah tidak mempunyai ayah. Kata-kata ini seperti pecut bagi Laobo. Dengan sedih Feng Feng berkata lagi, Kau harus tahu, Ini adalah harapan terakhir, Kau tidak boleh kehilangan pembantumu, Musuhmu bukan hanya luksi yang cuan, Tapi masih ada wanteng uang. Bila hanya mengandalkan tenaga dan kekuatan sendiri, Mereka tidak dapat dihadapi, Bila kau keluar dari sini mungkin juga hanya mengantar kematian saja, Kata-kata ini sudah diucapkan, Tapi tidak ada niat jahat di dalamnya. Laobo tidak menjawab, Dia tidak dapat berdiri, Karena semua yang diucapkan oleh Feng Feng adalah benar. Laobo tidak percaya diri. Feng Feng melihat Laobo tiba-tiba dia berlutut di hadapannya dan berkata, Demi aku, Demi anak ini dan demi dirimu, Biarkanlah aku pergi, Bila tidak aku akan nekat mati di hadapanmu. Laobo terdiam lama kemudian berkata, Tidak jauh dari Fei Feng Bao ada sebuah kota, Di sana ada sebuah toko yang dulu dimiliki oleh Wulao Dao. Semenjak Wulao Dao meninggal, Tokonya tutup, Metu Feng Feng menjadi bercahaya. Kau titik kau mengijankan aku pergi. Laobo tidak menjawab, Dia hanya berkata, Pada saat kau masuk ke dalam toko itu, Kau akan melihat seorang tua yang pendek dan bincang. Dia akan bertanya siapa dirimu. Kau jangan menjawab sepatah katapun. Bila dia sudah bertanya sebanyak tujuh kali, Baru kau jawab Cheng Leong Sintian, Dia akan segera tahu bahwa kau adalah orang seruhanku. Feng Feng menangis lagi di bawah kaki Laobo. Entah sedih atau gembira. Walau bagaimanapun mereka masih mempunyai harapan, Tapi siapapun tidak akan ada yang tahu harapan itu seperti apa. Ruangan di bawah sumur dibangun sangat aneh. Feng Feng berenang masuk ke dalam kolam, Setelah menemukan pegangan pintu, Dia menekan dan air pun mengalir. Dia mengikuti aliran air keluar dari lubang itu. Pada saat air naik, Dia merasa sudah berada di dalam sumur. Pada saat mengangkat kepalanya, Dia melihat langit sudah penuh dengan cahaya bintang. Udara terasa manis dan wangi. Dia seperti baru melihat bintang untuk pertama kalinya begitu terang dan indah. Dia menghirup udara yang segar, Dia pun tertawa, Matanya penuh dengan tawa. Dia harus tertawa, Dia harus gembira. Tidak ada yang bisa berbohong, Tidak ada yang bisa mengkhianati Laobo, Mengingat kalimat ini dia tertawa hampir saja suaranya keluar. Tapi sekarang dia jangan terlalu terlihat gembira, Dia harus menunggu. Menunggu hingga Laobo tidak bisa mendengar, Baru dia akan tertawa sepuas-puasnya. Satu perempuan cantik keluar dari sumur, Dia memakai baju laki-laki. Baju sudah basah dan menempel di badannya, Di bawah cahaya bintang baju yang basah itu tembus pandang. Sinar bulan menyinari dada yang indah, Pinggang yang kecil dan kaki yang kuat, Menyinari wajah yang manis dan senyum yang indah, Menyinari sepasang netli yang lebih terang daripada bintang. Terlihat seperti seorang dewi. Dewi yang keluar dari dalam air. Malam sudah larut, Tidak ada suara, Dan tidak ada orang, Tiba-tiba dia tertawa. Suaranya seperti lonceng begitu merdu. Dia tertawa hingga membungkukan badan, Bagaimanapun ini adalah hasil kerja kerasnya. Karena dia lebih cantik, Lebih pintar dari orang lain, Dan yang paling penting lebih pintar dari laobo. Mengapa anak gadis selalu menipu orang tua? Dan dapat menipu orang tua yang lebih pintar 10 kali lipat darinya. Apakah orang tua itu terlalu kesepian? Atau mengharapkan lebih banyak cinta dari seorang gadis muda? Seorang gadis yang buta huruf bisa membuat seorang pak tua, Yang terpelajar dan berpengalaman di semua bidang tendalam dalam kata-kata bohong yang diucapkannya. Apakah benar dia bisa menipu laobo? Ataukah laobo ingin kembali ke masa muda yang sudah terlewati? Dia sedang membohongi diri sendiri. Tapi bagaimanapun masa muda adalah masa paling indah. Kebebasan lebih indah lagi. Feng Feng merasa sekarang dia sudah bebas seperti angin malam ini, Begitu gembira begitu hidup. Dia masih muda, sekarang apa yang ingin dia lakukan? Tidak ada yang melarang, ingin pergi kemana juga tidak ada yang bisa melarang. Tidak ada orang lebih pintar dari laobo, Tidak ada yang bisa menipu laobo, Dia tertawa terbahak-bahak, Dia ingin tertawa lama dan ingin tertawa lebih keras lagi. Tapi sepertinya dia tertawa terlalu awal, Tiba-tiba suara tawanya berhenti, Dia melihat ada bayangan seseorang.